Perempuan berkarya ekonomi kreatif berdaya. Semangat dalam industri kreatif sangat besar. Hal itu tercermin dari pertumbuhan industri kreatif yang konsisten. Kontribusi industri kreatif terhadap produk domestik bruto Indonesia turut meningkat. Semangat ini mengarah pada terciptanya jutaan lapangan pekerjaan baru. Banyak pekerjaan dalam industri kreatif diisi oleh perempuan. Beberapa nama yang Anda kenal dalam industri kreatif antara lain, sutradara film Maulis Surya, perancang busana muslim Dian Pelangi, dan Helga Angelina Cahyadi masuk dalam Forbes 30 di bawah 30 pada tahun 2016. Daftar ini terus berlanjut. Bahkan faktanya, menurut data resmi pemerintah, perempuan mendominasi ekonomi kreatif Indonesia. Sektor kuliner dan fashion menjadi kontributor produk domestik bruto teratas dalam industri kreatif. Di sektor industri kreatif lainnya, masih ada peluang untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Tentu perlu lebih banyak lagi perempuan yang dapat berpartisipasi dalam industri kreatif, mengingat jumlah perempuan usia kerja sangat besar. Sayangnya, mereka mengalami tantangan dalam mengakses model dukungan bisnis dan iklim investasi secara umum. Maka kita semua harus bekerja sama dalam membuat terobosan untuk mengatasi tantangan tersebut dan terus berjalan ke depan. Ayo bergerak bersama. Dengan perempuan berkarya, maka ekonomi kreatif akan berdaya. Terima kasih telah menonton!